Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri perayaan HUD ke-15 Partai Gerindra pada Senin siang dengan didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal politik bersih dan politik kotor. Prabowo mengaku tidak masalah jika dirinya sering dibohongi dan dihianati asalkan ia tidak berbohong dan tidak berhianat. Ada yang mengatakan politik itu kotor, silahkan. Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dihianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berhianat. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Partai Gerindra melalui tayangan video. Bagi Jokowi, dukungan Partai Gerindra sangat berarti bagi pemerintah. Dalam Pilpres 2019 lalu, Prabowo Subianto adalah rival Jokowi, namun kemudian bergabung ke Kabinet menjadi Menteri Pertahanan. Selain Prabowo dan Sandiaga, acara HUD ke-15 Partai Gerindra turut dihadiri sejumlah elit partai. Di antaranya Sekjen Ahmad Wuzani, Pak Ketum Fadli John dan Habib Rohman, Ketua Harian DPP Sufi Dasko Ahmad, hingga eks-politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan, yang kini telah menjadi karder Partai Gerindra. Presiden Jokowi Doro memberikan ucapan selamat kepada Partai Gerindra yang merayakan hari ulang tahun ke-15. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto dan Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan selama ini. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat tulang tahun Partai Gerindra yang ke-15. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa. Dan jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas. Dan elektabilitas, Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin. Dukungan Partai Gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda-agenda besar bangsa. Mengendalikan pandemi COVID-19, melanjutkan reformasi struktural dan reformasi birokrasi, melanjutkan hilirisasi komoditas sumber daya alam, serta memperbaiki ekosistem untuk UMKM. Kita beralih ke informasi lainnya, persiapan satu abad harlah nadatul lama mulai dilakukan di berbagai daerah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan berlakukan WFH bagi warga Sidoarjo yang bekerja. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan sejumlah imbauan terkait perhelatan akbar puncak satu abad nadatul ulama yang digelar di kota Sidoarjo, Jawa Timur, hari Selasa mendatang. Pemprov Jawa Timur telah mengeluarkan surat edaran work from home atau bekerja dari rumah untuk ASN dan masyarakat Sidoarjo yang bekerja di sektor tertentu. Khofifah juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sidoarjo terkait adanya sejumlah ruas jalan yang dialihkan pada puncak satu abad nadatul ulama. Pak Sekda sudah membuat surat edaran surat edaran untuk WFH bagi sektor tertentu dan tetap 100% datang di sektor perhubungan itu harus 100% ada kemudian Kespangpol, kemudian BBBD, kemudian kesehatan. Itu sektor-sektor di mana yang memang harus hadir pada saat perhelatan akbar ya satu abad NO itu. Nah tentu kami ingin menyampaikan jika ada masyarakat yang terhambat transportasinya, kelancarannya, tentu kita mohon maaf karena sedang ada perhelatan besar. Meski pelaksanaan puncak resepsi satu abad harlah NU baru akan dimulai besok, namun sejumlah rombongan peserta sudah mulai berdatangan di sekitar area Gorgelora Delta Sidoarjo yang menjadi pusat kegiatan. Berdasar data Pemkap Sidoarjo, hingga Senin pagi terkonfirmasi ada sekitar 1,1 juta orang yang menyatakan akan hadir di Sidoarjo untuk menyemarakan satu abad NU. Terkait kondisi itu, sejumlah jalan protokol kota Sidoarjo mulai Senin siang ditutup. Sementara sebelum puncak perayaan satu abad harlah NU dilaksanakan, masyarakat NU di Badung, Bali menggelar gebiar solawat menuju satu abad Nahdlatul Ulama di lapangan Balai Budaya Girina Taman Dawa, pusat pemerintahan Badung, Bali pada minggu malam. Kegiatan dibuka pada jam 20 Wita dengan tema Merawat Jagad Membangun Peradaban. Tema ini memiliki makna bahwa manusia diperintah sebagai holifah di muka bumi yang diberikan kepada sang pencipta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Menteri BUMN Erick Tokhir larut dalam kemeriahan perayaan Cap Gomeh tahun 2023 di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Calon Ketua Umum PSSI menyaksikan langsung atraksi naga dan barongsai serta kesenian lainnya. Perayaan Cap Gomeh di kota Singkawang berlangsung meriah. Ribuan masyarakat Tumpa Ruah menyaksikan festival yang sempat vakum dua tahun karena pandemi. Termasuk Menteri BUMN Erick Tokhir yang hadir langsung menyaksikan kemeriahan festival budaya ini. Sejumlah tatung dan patung replika naga di arak warga dan masyarakat Tionghoa berkeliling kota Singkawang sebagai ritual penolak bala. Tidak terkecuali penampilan barongsai yang berhasil memukau masyarakat. Tidak hanya menjadi festival budaya, perayaan Cap Gomeh juga telah menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, UUN Junior, AINews, melaporkan. PSSI mengumumkan nama-nama yang akan bertarung secara resmi memperbutkan kursi pimpinan. Informasinya kami hadirkan untuk Anda. Di AINews Prime, susat lagi.